Wow, rumahnya bagus banget ya, Kak. Kamar kamu ada di atas, di paling pojok. Ya, semoga kamu bertarik. Ya, aku pasti bertarik di sini, Kak. Tapi aku hanya engkau. Kalau mirah ternyata punya adik tiris, cantik kamu. Kakak bisa aja deh. Kamu kalau ada di atas, kata-kata, lebih cantik. Mas, kamu tuh ngapain sih? Kak, kak maafin ya tadi. Tadi aku mau jatuh, aku mau kepleset. Jadi aku ditolongin sama kakak. Maaf ya. Yaudah, kalau gitu aku ke kamar aku dulu. Mas. Mas, kamu tuh apaan sih? Aku udah tahu, pasti kamu mikir enggak-enggak. Mas. 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 Mas, kamu mau sarapan apa? Enggak usah. Tapi kan kamu harus sarapan, Mas. Aku bilang enggak usah. Aku udah bikin banyak makanan lo buat kamu. Udah deh, kamu enggak usah soh perhatian gitu sama aku. Sari? Iya, Kak. Sar, kamu bisa kan bikinin aku kopi? Iya, boleh, Kak. Mas. Mas, kenapa kamu malah nyuruh Sari? Biar aku aja, ya. Enggak. Emangnya salah ya, kalau misalkan aku minta dibikinin kopi sama adik diparang. Salah buat kamu. Gini ya, kalau aku mulai jujur. Semenjak ada sehari di rumah, suasana rumah tuh jadi berbeda, jadi lebih nyaman. Beda sama kamu. Aku hidup bertahun-tahun sama kamu. Kamu tuh udah gak ada menarik-menariknya sama sekali. Ya Allah, Mas. Tiga, kamu ngomong kayak gitu depan adikku. Kayak emang itu kenyataan, ya kan? Ya? Sudah, sudah. Enggak usah ribut. Tuh, sarapan sudah siap. Nanti kita makan. Enggak aku gak nafsu makan. Mas. Mas, tunggu, Mas. Mas. Apa? Mas, kenapa sih? Kenapa kamu ngalah minta tolong sama Sari? Harusnya kan aku yang layan di kolom. Terus aku salah. Aku, aku salah karena aku cuma minta kopi sama Sari. Tapi aku istri kamu, Mas. Aku, aku tahu. Kamu cuma burung sama Sari. Iya? Kalau kamu pun jadi istri yang lebih baik, kamu belajar sama Sari. Aku tahu, akulah hati. Indosian selalu di hati. Selalu di hati. Selalu setiap menemati. Indosian tak tentu. Kau berhenti. Memang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.